Hai hai assalamualaikum mom semuanya Kalau kalian yang sedang nonton adalah orang Jambi Pasti kalian pernah denger dong nama tempat Pal 10 Nah kalau kalian cari sarapan kira-kira disana ada gak sih? Ternyata ada loh moms Tempat makan yang buka dari jam 7 pagi sampai malam Jadi bukan hanya sarapan, makan siang, ataupun sekedar cemilan Bahkan kalian bisa juga makan malam disini moms Penasaran gak nama tempatnya apa? Reva tentang rasa Hai hai assalamualaikum moms Hari ini kita sarapan yuhuuuh Di tempat makan namanya Reva tentang rasa Tentang saya, tentang kalian, tentang tau Reva tentang rasa Masuk! Terima kasih telah menonton! Hai moms, jadi makanannya udah dateng nih Udah ada di depan mata biaya Ada mie celor dan ayam dabu-dabu Tampilannya bikin lapar Manginnya juga Apalagi ini jam-jam sarapan ya Udah lapar banget nih pengen mulai makan Nah jadi di Reva tentang rasa ini menyediakan menu nusantara moms Harganya variatif Mulai dari kisaran harga kayak 16.000 rupiah ada Soto ayam itu 16.000 rupiah Sampai harga 22.000 rupiah Nah untuk minumannya kalian bisa temui disini ada yang unik Ada jahe merah dan itu available Available Ada setiap jam Jadi mulai dari jam setengah tujuh pagi mereka buka Sampai jam mereka tutup Wah lagi Yang ini namanya apa? Oh Lontong Medan Oke Wuuuh ada banyak banget Dan yang baru datang itu moms Namanya Lontong Medan Satu lagi Soto Paru Nah katanya tadi Dengar-dengar dari ownernya langsung Tadi sempat ngobrol sebelumnya Itu Soto Paru adalah menu bestseller disini Kenasaran gak sih? Hmm Lagi Wah ini apa lagi nih? Ini jahe merah Ini jahe merahnya Ini jahe merahnya Kenapa? Kopi jangkat Kopi jangkat Oke Yang lagi Yang lagi Terus jeruk kunci Terima kasih Ada banyak banget makanan sama minuman disini Ada 4 macam dan minumannya juga 4 macam 2 hot 2 lagi minuman yang seger-seger Nah yang ini moms Minuman jeruk kunci Jeruk kunci kalian tau gak sih? Jeruk kunci Jeruk kunci itu kayak jeruk Dia sebenernya kayak lemon Saudara-saudaraan sama lemon juga ya Asam juga Tapi dia kecil Asam gak sih sebenernya jeruk kunci? Jadi ini namanya Sarapan rasa makan siang Karena makanannya Makanan besar semua nih Makanan berat semua moms Tapi kalau kalian mau pilih makanan-makanan yang lain Disini ada banyak banget Cuma memang cenderung ke makanan berat sih ya Ya disini cenderung ke makanan berat Enggak ada finger foodnya Emang sarap Sarapannya ada lontong medan Nasi lemak Mie celor Ada nasi goreng ayam Nasi goreng daging Ada soto-sotoan Sampai ada kayak paket ini Paket nasi Gimana? Minuman pagi Kalian mungkin bisa pilih yang panas-panas Kayak semacam teh atau kopi Dan disini pilihan yang unik tadi Kayak biaya belang Itu ada jahe merah Itu hangat Dan gak sabar mau nyobain Tapi yang paling biaya pilih Untuk dicobain beneran biaya makan sendiri Adalah ini aja ya K.A. Ayam Dabu-dabu Yang lainnya nanti biaya ceritain ke kalian Dan kita unboxing sama-sama Yuk kita mulai Oke sebelum kita mulai makan Biaya mau unboxing semuanya dulu Kita mulai dari mie celor kali ya Closer Jadi di dalam mie celornya itu Ada perkedel Potongan tomat Tuiran ayam Dan toge Serta mie Ada potongan telurnya Nah untuk kuahnya Disini kuah dari mie celornya itu Creamy ya mom Bukan sekedar kental Tapi dia seperti kayak Ya apa creamy Creamy gitu Oke Selanjutnya kita unboxing yang mana lagi Lontong Medan Ya coba lihat Lontong Medannya Di atasnya ada mie gede-gede gitu mom Segede-gede mie celor tadi Tapi warnanya orange Nah ini berbumbu banget kali pasti ya Ada potongan tempe Baru kering Terus berkuah santan Dan ada satu buah perkedel lagi Di dalamnya potongan tomat Sama ada toge-nya Tuh Hmm Dari baunya kayaknya enak ya Dari wanginya jadi enak ya Pengen nyobain semua rasanya Tapi tidak akan cukup untuk satu perutku yang mumil ini Terlihatan dari badannya yang kurus Makanan yang terakhir adalah Makanan yang paling pengen banget Biai cicipin Ayam Dabu-dabu Nanti kita unboxing sama minumannya Ada jahe merah Ada kopi jangkat Kopi jangkat Ini nama daerah kan ya Ono Jadi ini kopi asli Jambi Berarti Jangkat itu dimerangin Merangin Kopi asli Jambi Dan ini adalah lemon tea Dan satu lagi Ayo apa namanya tadi Ciruk kunci Baiklah moms Yang akan dicobain adalah dua ini Terima kasih Kita mulai aja Udah lapar banget Yuh Baiklah kita mulai Unboxing Makanan pilihan Biai Yang tadi sudah kita relakan Cuma dulu satu paket Nasi ayam Dabu-dabu ini berapa ya Ini keripiknya udah dibuka Dari makan Renyah enak loh moms Sipis-sipis dan itu gurih Untuk Ngasih ayam Dabu-dabu Ayam Dabu-dabu itu harganya Paketnya 30 ribu rupiah Jadi 30 ribu rupiah Kita mulai makan Jadi ini potongan ayam yang pahai Moms ini ayam goreng Bukan ayam panggang Jadi ini ayam yang goreng Dari sini aja udah bisa nebak ya Ini adalah ayam Ayam apa ya Ini ayam kampung kayaknya ya kan Ada potongannya Nih tuh Ayamnya ayam kampung Ada irisan cabai rawit gitu mom Cabai red merah, cabai red hijau Karena sambal Dabu-dabu kan Ada tomat Kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Udah kecebak Dari pertama kali tadi Bahwa siap Liumnya Rasanya enak Gurihnya mantap Terus sambal Dabu-dabunya juga Sambal Dabu-dabu ini kan mentah ya Biasanya kalau mau makan sambal Dabu-dabu kan agak males gitu kan dikit Walaupun sebenarnya dia itu nikmat Nah ini rasanya tuh kayak yang mentahnya bener-bener hilang Ayam kampungnya juga gak alat Ternyata yang ini adalah tahu Sambal Dabu-dabunya enak moms Beneran ya Sambal Dabu-dabunya aja dengan nasi Gurih berbumbu mantap gitu loh Enak Enak Jadi kalian tahu ini adalah acar Acar itu kelapa yang dibumbui Yang ini apa sih? Daun kates? Enggak Bayam ya Tangkung Acar Urap Anyang kalau bahasa Padang Anyang Aseo Oh iya salah Aseo itu halo ya Soto ya Ini ya Enak loh Karena kalau misalnya mau mampir ke sini Ini buka dari jam setengah 7 pagi Sampai jam 7 malam Tapi kalau misalnya mau order via WhatsApp bisa Ada gojek grab juga bisa Dan itu makanannya akan dibungkus pakai box coklat Ada tulisan tentang rasa di atas Solusi banget nih makan siang malas keluar kantor Order lewat WhatsApp atau ojek grab food Makanan enak Recommended nih Enak kan lontongnya Bapak? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Digoreng kulitnya tuh garing ya Tanpa bagian paha kan? Tapi dia gak alat mom, walaupun dia adalah potong ayam kampung Bumbunya pada sampai dalam Ini enak, no debat Mantap Gak tau, kalo kalian mau makan kesini, mau sarapan bisa, makan siang bisa, makan malam bisa Kador bawa pulang bisa, pokoknya disini recommended dia curutobain yang ini Dan nonton medan bayi baba tadi itu, eh yang udah dicobain baba tadi, bayi Reva Enak juga tuh baba, dia mau lanjut makan dulu Sekian dulu video kali ini tentang rasa Ingat, lokasinya di Pal 10, Pal 10 kan ya om? Di seberang, ke arah ke Pal 10 Di seberang kantor BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi Jangan lupa mampir Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tulisin juga dong tempat makan favorit kalian Siapa tau dia bisa mampir kesana dan nyobain juga Untuk di luar kota juga gak apa-apa Kita jalan-jalan ya, ya kan? Siik Dadah, bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panang panjang ya Kita tepat ke sate Sate apa? Panang panjang? Panang panjang Sate masukur Panang panjang yuk Lanjut terbang Lanjut terbang